Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat YouTube semuanya masih bertemu lagi bersama saya di channelnya merah 88 semoga sahabat itu semuanya dalam keadaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabat YouTube di videonya kali ini saya mau mereview waterpom mesin diesel dompleng ya kebetulan ini waterpomnya masih menggunakan yang model seperti ini Hai Oke sahabat itu semuanya sebelum kita lanjut mereview waterpomnya Hai angka baiknya sahabat YouTube semua yang belum subscribe channelnya merah 88 subscribe dulu supaya channelnya ini lebih berkembang dan saya lebih giat lagi membuat kontennya Hai Oke sahabat YouTube Ayo kita lanjut aja mereview waterpomnya nah ini kebetulan saya masih menggunakan waterpom yang model seperti ini Alhamdulillah ini cukup awet sudah saya pakai berapa tahun belum ada kebocoran Hai untuk sekarang kan banyak yang menggunakan waterpom bekas pompa air yang dirombak menjadi waterpom memang itu lumayan airnya lumayan kencang saya lihat di penggilingan punya teman Hai pengaliran airnya itu lumayan cukup cengkuk kencang lumayan bagus Hai nama ke sahabat YouTube kalau punya saya ini ini menggunakan yang biasa yang standar nah ini sistem yang perbedakan nya dari depan mesin diesel kalau ini selendang buat ke as depan untuk dibagikan ke mesin-mesin penggilingan padi Hai nah untuk arus airnya sistem pengairannya waterpom saya itu ini untuk in ini yang in Hai diambil dari bak penampungan dari luar Hai dialirkan ke sini masuk ke waterpom lalu dari waterpom itu dialirkan ke mesin dieselnya nah untuk punya saya ini saya ambilnya dari atas disini ini dari dari jadi dari atas itu diambil dua lubang satu untuk masuk satu untuk keluar nah nah ini keluarnya ini kembali lagi ke bak penampungan Hai kenapa saya mau memakainya yang di dua lubang dari atas Hai Enggak innya itu enggak masuk dari bawah dari ini dari Hai yang ini sahabat itu ini kan untuk menguras Hai dan juga saya masih menggunakan tank penampungannya Hai dulu pengalaman saya saya sudah mencoba Hai innya itu masuk dari bawah lalu keluar lagi dari atas menuju ke tempat penampungan atau bak penampungannya Hai dan enggak memakai tank kayak gini waktu dulu tapi pengalaman saya dulu Hai waktu berjalan di penggilingan padi Hai arus airnya itu mampet Hai dan enggak kekontrol sama saya jadi mengakibatkan Hai si boringnya itu mengalami keretakan jadi air itu menyatu dengan oli Hai jadi si mesin itu susah dihidupin kadang dari kenal pot juga keluar air Hai nah menurut pengalaman saya itu setelah saya teliti Hai ternyata kalau dari bawah Hai seandainya di dari aliran selang waterfoamnya enggak masuk Hai di dalam itu enggak ada cadangan air kalau enggak pakai tank kayak gini Hai jadi saya selalu usahakan menggunakan tank kayak gini jadi walaupun Hai arus pengairannya dari waterfoam macet ngekeluar disini masih ada Hai penampungan air Hai jadi agak sedikit membantulah meringankan apabila Hai airnya itu enggak jalan Hai kalau dari bawah kan yang dari atas turun semua kebawah seandainya ini mampet selang ininya ngejalan waterfoamnya ngejalan Hai nah kalau dari atas semua Hai pengurut pengalaman saya itu agak lebih aman karena seandainya nggak jalan pun di dalam ini masih ada Hai sisa air di penampungan tanknya ini Hai Oke sahabat itu nanti saya mau perlihatkan bak penampungannya seperti apa Hai kenapa saya taruh di luar juga ada alasannya Hai dan ini saya masih juga menyimpan ini ini drum ya satu buah drum untuk cadangan Hai apabila Hai bak penampungannya mengalami kebocoran Hai airnya habis saya biasanya langsung menggunakan air cadangan dari drum ini Hai cuman kalau resikonya di dalam Hai ruangan seperti ini bak penampungannya kalau musim hujan itu Hai airnya nggak bisa terisi sama air hujan kan kalau di luar itu kalau musim hujan kita enaknya enggak usah Hai mengisi lagi air penampungannya Hai kita manfaatkan dari air hujan kalau di dalam ruangan seperti ini Hai kita harus sering mengisi Hai air bak penampungannya karena pasti airnya mengalami penyusutan karena dari Hai ke pemanasan mesinnya itu Hai Oke sahabat itu nanti kita lihat eh eh bak penampungannya seperti apa Hai nah ini sahabat YouTube untuk tempat penampungan Hai airnya saya taruh di luar Hai ini bak penampungan untuk Hai waterpol mesin diesel Hai nah ini Hai yang dari mesin diesel keluar ke sini Hai lalu masuk lagi dari bawah Hai masuk ke waterpol lalu dialirkan ke mesin diesel Hai setelah dari mesin diesel keluar lagi dari sini Hai nah ini kenapa saya taruh di luar ini Hai karena kalau mesin hujan itu saya bisa mempaka memanfaatkan air hujan yang turun dari talang Hai penting itu saya pakai talang Hai jadi kita nggak usah mengisi pak penampungannya kita manfaatkan air hujan aja Hai kalau musim kemarau ya Emang kita masih bisa masih harus mengisi Hai pak penampungannya lagi Hai karena pasti mengalami penyusutan Hai dan emang disini cukup kotor ya bosku karena di sampingnya ini ada pohon Hai bambu Hai dan itu juga ada Hai sekampadi ya Hai Oke sahabat itu Hai mungkin Hai untuk video kali ini cukup sekian dulu penjelasan waterpolnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton Hai akhir kata dari saya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.